Intro Dalam dua hari terakhir, kunjungan Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri di Indonesia, beliau mengakhiri kunjungan kali ini dengan mengisi holako-holako ilmiah. Yang pertama, Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri, menghadiri kajian ilmiah di Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah, Jakarta, dengan tema kajian keislaman antara konservatif atau tradisional dan inovatif atau modern. Tak hanya akademisi, para tokoh-tokoh ulama juga ikut serta mendengarkan paparan dari Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri berhasil membius para peserta kajian ilmiah ini. Hal tersebut terlihat dari banyaknya antusias dari akademisi yang berdiskusi. Pada kunjungan kedua, Al-Habib Ali Al-Jufri menerima undangan Imam Besar Istiqlal dan Majelis Ulama Indonesia dalam acara holako dan multako internasional di ruang VVIP Masjid Istiqlal. Acara dihadiri berbagai tokoh-tokoh publik dalam negeri dan para ulama mancanegara. Hadir juga dalam acara ini Syed Idris Al-Fazi, seorang pemuka agama di kota Feis, Maroko. Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nazaruddin Umar, juga ikut hadir dalam holako ini. Para peserta yang hadir terbius dengan penyampaian Habib Ali Al-Jufri yang diterjemahkan oleh Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan. Setelah mengisi holako di Masjid Istiqlal, Habib Ali Al-Jufri menghadiri acara holako ilmiah di kantor pusat pengurus besar Nahdlatul Ulama. Habib Ali Al-Jufri tiba di kantor PBNU disambut langsung oleh Rais Am PBNU, Kiai Haji Miftahul Akyar di ruang Rais Am. Ikut hadir juga para Kiai-Kiai di jajaran Syurya PBNU dan para Kiai saling bertukar karya-karya tulis mereka kepada Habib Ali Al-Jufri. Setelah dari ruangan Rais Am, Habib Ali Al-Jufri dan jajaran Syurya PBNU menuju ke lantai 8 tempat acara berlangsung. Dalam holako ilmiah ini, Habib Ali Al-Jufri menyampaikan tema dakwah di era digital. Nabawi TV melaporkan. Habib Ali Al-Jufri dan jajaran Syurya PBNU Sekarang di dunia digital itu sudah ada teknologi yang mereka katakan kemajuan tapi itu adalah sebuah kemunduran besar dengan wajahmu seolah-olah kau berbicara, mulutmu berkomat kamit dengan kata-kata, dengan suara kau, padahal kau tidak melakukan hal-hal yang lain. dan aplikasinya ada.